Oke guys di tanganku sudah ada hape Samsung A30s ya dan ini terkunci akun Google guys Nah ini Android seberas ya jadi teman-teman pertama-tama koneksikan ke jarangan Wi-Fi dulu ya Kita koneksikan dulu Koneksi guys kemudian teman-teman tunggu sebentar kalau teman-teman siapkan satu buah hape Samsung yang lainnya di sini teman-teman silahkan download satu aplikasi yaitu Arlian Rian sisyal Hai Rian sisyal dan ini aplikasinya gas ini saya sudah download jadi tidak perlu download lagi teman-teman silahkan download jika sudah kita buka di sini teman-teman silahkan register yang belum punya akunnya silahkan register ya nanti teman-teman register saja di sini akan terbuka web baru dan disini teman-teman bisa isikan data teman-teman semuanya setuju saja saya agree di otomatis disini ada disuruh masukkan email dan password ya teman-teman bikin akun ini dulu jika sudah pilih aku manusia lalu sapit ya Oke kita kembali ke HP yang A30s yang terkunci di sini teman-teman silahkan buka samping AIO versi yang terbaru ya versi 3 nanti link downloadnya akan saya sertakan deskripsi ini sudah terbuka kemudian teman-teman silahkan sambungkan HP ini lalu ke laptop kita sambungkan jika sudah tersambung teman-teman silahkan pilih Bypass FRP ya kemudian disini Bypass FRP open YouTube lalu kita langsung saja pilih auto Bypass FRP metode 1 ya kita pilih maka otomatis ini akan langsung terbuka ya lalu disini akan muncul lalu kita pilih lihat kita langsung dibawa ke YouTube guys Oke lalu terima dan lanjutkan ini kita pilih lain kali kita pencarian teman-teman ketikan saja kita pilih oke lalu kita masuk lalu kita pilih yang pertama dan kita coba masuk setting dan pilih tentang ponsel dan ini Android 11 guys oke ini Android 11 ya kemudian kita kembali lagi kembali 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 kita coba masuk setting lagi kemudian di Samsung akun teman-teman masukkan akun Samsung nya disini saya coba masukkan akun Samsung saya jadi yang belum punya silahkan dibikin dulu kemudian dari Samsung pencarian teman-teman kembali tekan-teman kembali klik kembali Oke kita coba masuk lagi Lalu kita setuju Disini disuruh masukkan kode ya Lalu maka disini akan muncul Samsung akun yang di hp satunya Kita terima dan lanjutkan Dan disini ada kodenya muncul 713072 713072 Verifikasi Disini kita batalkan saja Jika sudah masuk kita bisa kembali dulu Oke ini sudah masuk akun saya Lalu disini kita pilih Samsung Group Lalu kita pilih Kita perbarui dulu guys Sambil menunggu ingin diperbarui Teman-teman bisa Bisa fokus di hp satu lagi Disini kita coba masuk ke pengaturan Lalu kita masuk ke Orang ini Dan kita juga masuk ke Samsung Group Disini kita bisa cadangkan data guys Kita cadangkan data Dan kita cuma yang lain Jangan dicentang Kita cuma pilih aplikasi saja Kalau buat cadangan sekarang Gunakan data seluruh Kita tunggu ini selesai dicadangkan ya guys Sampai jumpa Kita langsung selesai Jika sudah Kemudian teman-teman Fokus pada hp yang satu lagi Yang terkunci Disini kita coba masuk ke Samsung Group lagi Dan disini kita pilih Memulikan data Ingat ya Di hp satu kita pilih cadangkan data Dan di hp yang terkunci Kita pilih Memulikan data Lalu kita pilih Garasi Note 9 Karena hp saya yang tadi dicadangkan adalah HP Garasi Note 9 Kemudian disini kita Mencinta Kita coba pilih aplikasi saja Kita cuma pilih Ariansi Shell saja yang ini Lalu selesai Kemudian langsung Dulikan Dan kita install Oke jika sudah Kita bisa kembali Kita kembali Ke browser lagi Kalau kita masuk Ke garasi store Dan kita setuju Semua Jika diminta update Teman-teman silahkan update dulu ya Dan ini ternyata benar Minta update Kita update saja Terima kasih telah menonton 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 otomatis kuliah seperti ini kita masuk lagi ke garas store kemudian teman-teman ketikan saja 9 tema ya 9 lancur kita yang ini pertama lalu kita unduh kita pilih tetapi install jika sudah bisa kita langsung buka kemudian kita lanjutkan otomatis kita dibawa ke SM9 launcher kemudian kita masuk ke menu lalu kita pilih area yang sesion disini kita next next dan disini kita bisa masukkan akun yang tadi sudah kita buat di HP yang satunya oke kemudian saya masukkan kartu sandi oke jika sudah selesai lalu kita pilih next kita kembali sorry ini kita aktifkan lalu next lagi dan ke nox ini kita aktifkan juga guys kita setuju lalu kita pilih next dan finish oke jika sini sudah kita bisa masuk ke app manager lalu di pencarian teman-teman ketikan saja mode ya mod seperti ini lalu kita pilih ya service mode kalau kita pilih aktivitas dan kita scroll ke bawah kita pilih nomor 3 dari bawah 1,2,3 kemudian kita open dan kita pilih nomor 2 NTP tambah ADB oke kita coba lihat apakah sudah service mode kita open lagi dan ternyata sudah kita oke kemudian kita disini bisa fokus di komputer teman-teman kemudian disini pilih pilih ya Android service ya yang ini sampai ujung kemudian teman-teman disini bisa langsung resep FRP ya teman-teman langsung bisa pilih resep FRP yang ini jika diminta seperti ini teman-teman cintang ini lalu izinkan maka otomatis HP ini akan merestar sendiri ya kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar kita tunggu sini aja karena HP ini akan merestar sendiri dan cara ini hanya bisa digunakan itu something yang versi kenox ya jadi yang bukan kenox nggak bisa guys oke sudah muncul disini kita bisa langsung lepaskan kabar data lalu kita pilih yang ini lalu kita pilih selalu dan kita langsung dibawa ke menu guys sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat oke ya berhasil ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati